Hai guys, kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke kebun bunga tulip yang ada di Belanda sebelah utara Nah, perjalanan ini dari rumah itu menempuh kurang lebih 2,5 jam Tapi tadi karena macet jadinya sekitar 4 jaman Dan kita udah sampai di kebun bunga tulipnya dan disampu dengan bunga tulip yang warna-warni serius Di tempat aslinya itu luar biasa bagus, indah banget Nah, untuk tiket masuknya itu kurang, kita bayarnya 19 euro 50 Itu sekitar 300 ribuan, 350 ribuan Kemudian untuk parkirnya kita harus bayar 9 euro 150 Tapi tadi ternyata parkingnya itu nggak ada yang, nggak dicek gitu loh pas masuk dan keluarnya Terus, nah ini bunga tulip itu ternyata modelnya itu banyak-banyak Aku taunya kan cuma bunga tulip yang biasa Terus ternyata ada yang kayak berduri-duri gini Terus ada yang kayak api Pokoknya luar biasa banget deh untuk warna-warnanya itu juga Gimana? Aku sampai speechless Pokoknya warnanya itu luar biasa indah Kayak ada yang putih kayak gini Putih sama ini, pink sama ini Pokoknya bagus banget deh Aku dari ini pertama kali dari dulu tuh kalau diajakin Ah, cuma tulip bisa lihat di toko bunga disini gitu kan Ternyata nggak beneran suatu pengalaman yang luar biasa dan wajib Kalau menurut aku ya, kalau pas kalian ke Belanda Pelu banget untuk berkunjung kesini Nah, ini kita juga ikutan tur pakai boot kayak gini Bayangnya 10 euro, sekitar 170 ribuan Cuma tadi kurang beruntung karena banyak tulipnya yang udah dipanen Banyak juga yang belum mekar Jadi masih hijau biasa kayak rumput gitu Terus ini pasti rame banget Karena bukanya itu tiap tahun cuma sekitar 6-8 mingguan Jadi dari 3 Maret kalau nggak salah sampai 12 Mei Kalau nggak salah Jadi, dan tamanya itu super luas banget Paling nggak kalau jalan-jalan ke situ Biar nggak buru-buru, biar bisa nikmatin itu Butuh kurang lebih 3-4 jam lah gitu ya Ini aku tadi cuma jalan-jalan muter-muter aja itu Kurang habis kurang lebih dari jam 2 sampai jam 6 Jadi, lumayan luas banget Semoga kalian sampai juga ke tempat ini Sampai ketemu di video berikutnya